itu loh bos struktur batu bata ini seperti candi bersiku-siku dan masih tertata rapi coba kita langsung masuk nah ini ya tempatnya kita melewati dua lorong tuh di depan kita juga ada lorong lagi sangat indah sekali lorong ini nah itu ada suara gemrodak orang nebang bambu bagus ya teman-teman ini juga hati-hati longsor makanya kalau ada hujan ini agak cepat-cepat ini kayak jalur di alam lain seperti itu ya sangat mengerikan katanya dulu itu sempat ditemukan struktur batu bata nah itu dia struktur batu batanya itu teman-teman ya lihat ya saya zoom ya nah itu masih terbentuk ya struktur batu batak kunonya ya apakah peninggalan dari era kerajaan kediri belum pernah ditinjau atau bagaimana ini itu gemblau wadak banyak orang menebang bambu itu lho bos apa apa itu mas struktur batu bata oh disini itu ada struktur batu bata benar lho oh disini itu coba kita masuk lagi ya karena gua ini sangat bagus seperti memasuki alam lain seperti mimpi ya masuk ke sini tuh namun sayang ini dari atas diuncalin orang-orang sampah jadi dibuangin sampah sepertinya kalau memang ini dibuat wisata seperti itu ya ditata dengan bagus mungkin cukup indah karena karena dua lorong jadi ini tengah-tengah ini enggak ini mungkin sebetulnya dulunya apa sama dinongi oleh tanah yang ada di atas namun ambrol atau bagaimana ya jadi disebelah sini ini enggak 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 ketutup hanya dua ini ya bagian sini dan bagian sini cukup indah sekali terus kok bisa ada struktur batu batak kuno itu tadi di sana ya coba kita tengok lagi nah ini membentuknya alami cukup bagus sekali ini seperti jalan jalan di bawah tanah sangat heran saya bisa apa ke tempat ini tuh itu no white naik ya mas itu nah kalau bisa naik nanti coba kita menuju ke atas ya melihat lebih dekat struktur tersebut ini tuh saya tintin jalannya itu tapi kepres wah strukturnya itu masih utuh lulur coba nah ini aja udah terlihat ya batu-batannya kita harus hati-hati nah ya terlihat ya ini hampir 3 meter struktur tersebut ya ini seperti candi apa bersiku-siku dan masih tertata rapi ini loh ukuran batu-batannya sangat besar tercuecar dimana-mana oke kita turun aja karena bahaya tercuecar oke kita menuju balik aja ya ini geludak-geluduk oh bagus asli mas ya apa kayak poweran mas ya sangat tidak tapi saya buka tawati tapi hujan iya mas ini ini kan seperti aliran aliran aslinya bahaya kalau apa hujan teras mungkin ini juga berfungsi sebagai haliran sungai loh ini kita masuk gua nya oh weteng disini ya karena cuaca juga cukup mendung oke terima kasih teman-teman sudah mengikuti penelusuran kami semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada salah kata dalam hal penyampaian saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!